Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Aunti memang mau mudik Ia mudik untuk selama-lamanya Meninggalkan kami semua yang 5 tahun ini sudah terbiasa dengannya Lanjut dalam video tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku mengantarkannya sampai ke terminang Berat sekali Dada begitu sesak Rasanya pengen nangis 5 tahun lalu aku menjemputnya Kami belum kenal Dan hari ini harus mengantarnya Padahal dia sudah kuanggap bagian dari keluarga ku Tulis dalam video selanjutnya Tulis dalam video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wanita itu mengaku sangat berat melepas Kepulangan pengasuh anaknya itu Terlebih Saat melihat anaknya masih asyik bermain Bersama sang pengasuh Di detik-detik menjelang perpisahan Nyesek banget Tapi aku tahan karena melihat raja Yang begitu dekat dengan Aunti Seakan tahu Hari ini dia terakhir bermain bersama Auntinya Sampai di tempat ini Aku masih berusaha tegar Melihat raja yang gak mau lepas dari sampingnya Mengajaknya bermain seperti biasa Ada Raut rasa khawatir Melihat raja yang begitu dekat dengannya Sebentar lagi akan berpisah dari Auntinya Dan mobil datang Aku masih mencoba tegar Air mata mulai jatuh Ketika dia memeluk raja Ya Allah Nyesek banget hati ini Dalam unggahannya Wanita tersebut juga menyampaikan Ucapan terima kasih Ia pun menoakan Agar rencana sang babysitter Untuk menikah dapat terlaksana Terima kasih dia udah 5 tahun Menjaga kakak dan keluarga Menjaga keempat anak kakak Sampai mereka mandiri Kakak gak bisa bayangkan Bagaimana keadaan rumah nanti Selepas waktu tinggalkan kami Tulis wanita tersebut Kamu hadir di hidup kakak Cukup istimewa Dan hari ini Kakak melepasmu Untuk kembali bersama keluarga Dan niatmu menikah Semoga telaksana Cuma doa yang bisa kakak kirimkan Di saat momen perpisahan itu Wanita tersebut mengaku tak sanggup lagi menahan air matanya Ia pun ikut menangis Saat anaknya merontak-rontak Tak ingin ditinggal oleh pengasuhnya Kumursa tetap tegar Menggendong raja yang gak mau berpaling darinya Seakan dia tahu auntinya akan pergi Raja terus berusaha untuk menahan auntinya Untuk gak pergi Tapi dia gak bisa Auntinya memang harus pergi Ya Allah Pengen menyerit rasanya Kenapa hari ini harus ada Kenapa Apa yang harus aku lakukan Bagaimana perasaan anakku Ujar sang ibu Yang memangku anaknya Sambil menangis merontak-rontak Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua Dan bisa ambil hikmahnya Ikuti terus kisah nyata selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih